Kusya Monogatari 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 Kita semua gabis sendiri ya submit Sop jagungnya enak Ini yang tadi Neng Tepung roti Baru digoreng, hasilnya seperti ini Coba ya Hanya kita mesu ngepulau juga nih Neng Sama yang penanggung jawab semua ini Permisi Mbak Boleh ngobrol sedikit Mbak yang disini kan Iya Asik Mbak siapa namanya Lulu Mbak Lulu Gimana Mbak konsep awalnya Mbak Awalnya sih sebetulnya dari Jepang Osaka Di Osaka itu emang sebetulnya terkenal sama yang namanya Kushiage 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 itu sendiri itu gorengan yang ditusuk Gorengan yang ditusuk Jadi ini sebetulnya makanan-makanan kayak jajanan pasarnya mereka Di Osaka ya? Oh ini emang adopsi dari sana atau lisensi dari sana? Bukan license sih kita Emang Emang langsung dari sananya Emang dari sana gitu Kita kayak seperti join lah Oh Dan ini yang lucu nih Neng Sausnya ada 1,2,3,4,5,6,7,8 macam saus Itu saus semua kan? Saus semua Rasanya Kalau ini rasanya seperti Berarti ini udah berapa lama di Indonesia? Kalau di Indonesia sendiri udah 1 tahun lebih Kalau di Jepangnya dari tahun 97 Dan di Jepangnya sendiri kita udah lebih dari 100 cabang ya Ini kan baru berdiri nih Mbak nih Sempet ada yang Kan ini dari mulai memasaknya kan ada cara-caranya diterangin dulu Iya Terus kan ini bisa dibilang Maaf ya Kalau misalnya teledor ini kan bisa jadi berbahaya juga nih Cifratannya atau misalnya anak kecil gimana gitu Ini antisipasinya seperti apa nih Mbak? Kalau yang kadar airnya terlalu banyak seperti kayak udang atau cumi Itu kita saranin pakai tutup yang ini sih Jadi ditutup seperti ini Itu gak akan sampai sesuai dengan yang disaranin Itu tidak akan sampai muncret-muncret banget Neng Bakul terus berjalan Oh iya iya kak Tapi kita foto dulu yuk Oh boleh kak Hitungan ketiga Lihat kamera yang warna merah Nanti Mbak berteriak Kusya Monogatari Satu dua tiga Kusya Monogatari